Intro Pemudik asal Jakarta Timur yakni Tony 41 tahun memilih mudik ke kampung halaman Indramayu dengan menaiki kereta Thomas alias Odong-Odong. Tony bersama istrinya itu tak ingin menaiki kendaraan umum seperti mayoritas masyarakat Indonesia. Lantas apa alasan Tony mengajak sang istri mudik ke Indramayu menggunakan motor yang dimodifikasi bak kereta berjumlah 2 gerbong? Dilansir dari Kompas.com menurut Tony dengan menggunakan Odong-Odong ongkos mudik menjadi lebih hemat. Diketahui biaya yang dikeluarkan Tony pun hanya puluhan ribu rupiah untuk bisa menuju ke kampung halaman tepatnya sekira 80 ribu rupiah. Menurutnya apabila mudik lebaran dengan menaiki bus biayanya cukup mahal yakni senilai 250 ribu rupiah. Lanjut Tony mengungkapkan dengan biaya puluhan rupiah tersebut ia bisa mengisi bensin sebanyak 3 kali. Kemudian pria berusia 41 tahun itu menyatakan dengan menempuh waktu sekira 5 jam ia bisa sampai ke Indramayu. Sebab Tony berkendara cukup lambat demi keselamatannya. Terlebih kendaraan yang dipakainya sudah dimodifikasi. Demi keselamatan Tony dan sang istri tak membawa barang yang banyak. Pasalnya nanti sangat berisiko apabila muatan barang yang dibawa terlalu berlebihan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!